Itu semua tidak akan pernah lepas dari campur tangan Allah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma wa'adha Para babalama, ibu, ibu, hadirin, al-hadirat, jamaah, sholat maghrib, masjid jami, masjid raya, harapan indah yang saya hormati Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan Sehingga kita dapat melaksanakan tugas kewajiban kita sebagaimana biasa Melaksanakan sholat maghrib, berjamaah Dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin yang ada selepas sholat maghrib ini Semoga apa yang telah kita lakukan Senantiasa menjadi simpanan amal, ibadah buat kita semua Yang nanti akan kita diperlihatkan oleh Allah Di dalam surganya Allah SWT Salawat teriring salam tak lupa senantiasa Kita mohonkan semoga tercurahkan keharibaan Beginda Nabi Besar kita Muhammad SAW Nabi akhir zaman Yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kemudian Bapak Ibu Rahimahkumullah Sebelum kita mulai ta'alim kita Mari sama-sama kita baca umul kitab suratul fatihah Semoga dengan kerama dan mu'jizat daripada suratul fatihah Allah berikan kita kekuatan iman di Islam Taufik Hidayah Serta Allah sampaikan pahala fatihah ini Untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke Rahmatullah Mendahului kita sanat famili hamdai tolan kita Dan terkhusus untuk pengarah kitab ini Yakni Al-Imam Nawawi Yang insya Allah akan kita bahas Kitabnya pada malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 bapak ibu insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang annahyu anid tatoiyyur, larangan untuk bertatoiyur. Tatoiyur ngerti Pak ya? Tatoiyur itu artinya adalah kalau terjemahan sederhananya tekstualnya adalah merasa sial, merasa sial, itu namanya tatoiyur. Dan masalah tatoiyur ini ada perbedaan pandangan dari para ulama mengenai definisi tatoiyur itu. Yang pertama kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mengatakan bahwa at-tatoiyur at-tasha'um. Tatoiyur itu artinya adalah at-tasha'um merasa sial, dan landasan tatoiyur itu adalah sesuatu yang buruk. Baik itu ucapan, perbuatan atau apa yang dilihat. ini menurut Imam Nawawi. Dan nanti ada perbedaan antara tatoiyur dengan tiaroh. Jadi kalau tatoiyur itu itu artinya adalah orang yang merasa sial dan landasannya itu adalah sesuatu yang dia benci baik ucapan, perbuatan atau apa yang dilihat. Dan merasa sial itu tatoiyur dan kemudian melaksanakannya itu namanya contohnya seperti begini, kadang-kadang ada orang ketika sedang berjalan tiba-tiba ada kucing lewat dan dan kemudian dia meyakini bahwa dengan perjalanannya itu terhalang oleh kucing itu dianggap membawa sial. Ini namanya tatoiyur. Dan ini sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Atau kita merasa ketika ada suara-suara tertentu seperti suara burung. disebut kalau bahasa saya itu burung yang kadang-kadang orang mengatakan begini. Wah ini ada burung ini nih. Biasanya kalau ada burung ini ada yang mati. Burung apa namanya itu Pak? Tutit tutit. Jelek amat namanya. Burung apa namanya? Huh? Burung apa? Tit tutit. Hah? Pokoknya itu lah yang ada suara tit tutit, tit tutit gitu. Pernah nggak dengar suara burung kayak gitu? Terus apa yang ada dalam hati kita ketika mendengar suara burung itu? Wah ada yang mau meninggal nih gitu ya. Itu namanya tatoiyur. Dan kalau meyakini itu bener-bener di dalam hati akan ada orang meninggal itu bisa syirik Pak. Ini bahaya ini. Ini makanya saya sampaikan. Atau nabrak kucing. Bapak-bapak pernah nggak sedang berkendara nabrak kucing? Kemudian apa yang ada dalam hati bapak-bapak ketika sedang berkendara nabrak kucing? Di hati itu ngomongnya kayak gimana? Wah kayaknya gue mau sial ini. Balik lagi deh. Nggak jadi melakukan perjalanan. Itu namanya tatoiyur. Dan itu haram. Itu haram Pak. Saya melihat ada beberapa pandangan para ulama itu lebih ekstrim lagi itu syirik. Ya tapi saya tidak mengatakan yang syirik. Yang haram sih. Ini tatoiyur. Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Ini kejadian ada pada setiap kita. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu bahwa itu hukumnya adalah haram. Bahkan bisa mendatangkan kesyirikan. Ini bahaya ini. Yang pertama kita mengambil dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radiallahu anhu. An Anas radiallahu anhu kall, kalla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, la adwa wa la tiarata wa yujibu nil fa'al. Kalu wa malfa'al kalla kalimatun tayyibah. Dari Anas Dia berkata Telah bersabda oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La adwa Tidak ada Penyakit menular Dengan sendirinya Itu makna adwa La adwa Tidak ada penyakit menular Dengan sendirinya Wala tiarota Dan tidak ada tiaroh Tiaroh itu Artinya Tidak ada kesialan Wayı'jibunil fa'al Dan Mengagumkan Kepadaku oleh al-fa'al Kemudian Sohabat bertanya Apa itu fa'al Kemudian Dijawab oleh Nabi Kalimatun Kalimat yang baik Dari hadis ini Bapak Ibu sekalian Yang pertama Kita bisa melihat Ada tiga persoalan Adalah tentang La adwa Tidak ada Penyakit menular Dengan sendirinya Artinya Artinya bahwa Agama Islam itu Punya keyakinan Bahwa Segala apapun Yang dialami Oleh pemeluknya Pemeluk agama Islam Itu semua Tidak akan Pernah Lepas Dari Campur tangan Allah Kecuali nanti Ada pemikiran Seperti Saudara-saudara Kita dari Kelompok Mu'tazila Yang meyakini Bahwa Apapun Yang saya lakukan Adalah Dari saya Tidak ada Tidak ada Campur tangan Tuhan Af'alul ibadiminal ibad Kata mereka Perbuatan manusia Yang lahir dari manusia Tidak ada Campur tangan Siapapun Ini kita Di luar Konteks Pemahaman Mu'tazila Tapi Kalau kita Orang ahli sunnah Wal jamaah Meyakini Bahwa Segala Apapun Dari Keputusan Yang ada Setiap kita Pasti Ada Campur tangan Allah Termasuk Dalam hal Penyakit Kalau hari ini Kita masih Bermasker Ria Ya Saya juga pakai masker Tadi kebetulan Dan saya Gak bisa Ngomong Kalau gak ada masker Ada apa Dengan kita Hari ini kita Sedang Terjangkit Wabah Yang namanya Corona Dan dalam Keyakinan kita Sesuai dengan Hadis Nabi ini La'udwa Gak ada itu Penyakit Menular Dengan Sendirinya Semua itu Pasti ada Campur tangan Tuhan Ini Keyakinan kita Tuhan Makanya Kemudian Kemudian Wala Tiarok Dan Tidak ada Tiarok Tiarok itu Artinya Tidak ada Perbuatan Kita Yang mendatangkan Kesialan Tidak ada Yang mendatangkan Kesialan Artinya Kita itu Diperintahkan Dalam agama Kita Untuk Mempunyai Keyakinan Yang benar Dan Keyakinan Jangan Yang Bersifat Negatif Gak Gak Boleh Suudzon Gak Boleh Jadi Kita Meyakini Tidak ada Tiarok Jadi Kalau Tatoiyur Tadi Saya katakan Tatoiyur Adalah Tatoiyur Itu Adalah Rasa Sial Kita Merasakan Kesialan Seperti Tadi Kita Mau Kita Melihat Ada Tanda Tanda Yang Kemudian Kita Yakini Itu Adalah Akan Membawa Kesialan Kepada Kita Itu Namanya Tatoiyur Kalau Kita Lakukan Itu Namanya Tiarok Itu Pak Maksudnya Nah Tiarok Itu Sudah Perbuatannya Kalau Tatoiyur Adalah Rasa Keyakinan Yang Ada Dalam Hati Kita Tatoiyur Dan Tiarok Kemudian Dilanjutkan Oleh Nabi Disini Dan Kalimat Toibah Itu Sangat Mengagumkan Kepada Aku Kata Nabi Aku Sangat Kagum Dengan Kalimat Toibah Maknanya Bahwa Agama Kita Mengajarkan Melalui Nabinya Berbicara Harusnya Dengan Pembicaraan Yang Baik Jangan Punya Pembicaraan Apalagi Keyakinan Yang Tidak Baik Sebab Apabila Seseorang Itu Punya Keyakinan Yang Tidak Baik Maka Yang Tidak Baik Itu Pasti Akan Menerpa Dirinya Pasti Akan Menimpa Satu Contoh Begini Yahudi Itu Di Dalam Al-Quran Dinyatakan Oleh Allah Kata Orang Yahudi Tangan Allah Di Atas Tangan Mereka Tangan Allah Terbelenggu Ini Orang Yahudi Punya Keyakinan Bahwa Tangan Allah Itu Terbelenggu Maknanya Orang Yahudi Meyakini Bahwa Allah Itu Pelit Karena Yahudi Punya Keyakinan Allah Pelit Maka Mereka Pun Menjadi Orang Orang Pelit Allah Ciptakan Mereka Itu Bangsa Yang Pelit Pada Akhirnya Gitu Kita Pun Demikian Bila Kita Punya Keyakinan Yang Salah Kepada Allah Maka Keyakinan Yang Salah Itu Pasti Akan Terjadi Akan Terjadi Kalau Bapak Bapak Hari Ini Punya Keyakinan Begini Saya Ada Urusan Yang Sedang Saya Usahakan Saya Yakin Allah Pasti Akan Meluluskan Urusan Saya Itu Terjadi Di 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 Dalam Persoalan Taltoyur Ini Maka Nabi Kita Mengemukakan Agar Kita Punya Al-Fa'al Al-Fa'al Itu Artinya Kalimat Kalimat Yang Baik Yang Harus Nantiasa Kita Yakini Jangan Laudua Tadi Jangan Pernah Berpikir Bahwa Penyakit Menular Dengan Sendirinya Juga Jangan Pernah Berkeyakinan Sesuatu Itu Pasti Akan Menimpa Saya Dalam Kesialan Itu Tidak Boleh Keyakinan Seperti Karena Agama Kita Melarang Seperti Dan Kemudian Dalam Hadis Yang Lain Nabi Menyatakan Kala Rasulullah Sallallahu Kata Nabi Laudua Tidak Ada Penyakit Menular Dengan Sendirinya Walau Tiara Dan Tidak Ada Kesialan Pada Seseorang Wainkah Nasyukmu Dan Jika Ada Kesialan Pada Sesuatu Maka Penyebabnya Adalah Tiga Artinya Gini Hanya Ada Tiga Perkara Yang Bisa Membawa Kesialan Pada Seseorang Kalau Tadi Tidak Ada Sial Tidak Ada Penyakit Yang Menular Tanpa Campur Tangan Allah Kesialan Itu Ada Memang Kata Nabi Tapi Hanya Pada Tiga Hal Apa Itu Inka Nasyukmu Fisya'in Fafiddar Maka Jika Ada Kesialan Menimpa Dirimu Maka Penyebab Pertama Adalah Ad-Dar Rumah Rumah Bawa Sial Ini Perlu Saya Pertajam Lagi Nanti Rumah Yang Bagaimana Apakah Setiap Rumah Enggak Enggak Setiap Rumah Di Dalam Syarahnya Disini Dikatakan Rumah Yang Bawa Sial Itu Adalah Wasyuk Mudari Jarus Su Rumah Yang Bawa Sial Itu Adalah Ketika Kita Memiliki Tetangga Yang Jahat Itu Rumah Bawa Sial Rumah Bawa Sial Kalau Punya Tetangga Yang Jahat Ini Bapak Tetangganya Baik Semua Saya Yakin Baik Semua Kan Pak Ya Kalau Kita Lapar Pasti Dibawain Nasi Atau Kita Enggak Punya Duit Ada Enggak Yang Bawain Duit Kalau Enggak Ada Berarti Belum Baik Itu Penyebab Pertama Bahwa Sial Tetangga Pertanyaannya Kenapa Tetangga Itu Pak Begini Dalam Hadis Yang Lain Nabi Pernah Menyatakan Tetanggamu Yang Dekat Itu Jauh Lebih Baik Daripada Saudaramu Yang Jauh Tetangga Yang Dekat Itu Lebih Baik Dari Saudara Yang Jauh Artinya Kalau Kita Punya Tetangga Dekat Dengan Kita Dia Adalah Orang Yang Bisa Menolong Kita Dalam Rangka Dekat Kepada Allah Kalau Kita Mau Ngaji Kita Lupa Bisa Jadi Tetangga Kita Akan Mengingatkan Kita Ayo Ngaji Itu Tetangga Yang Baik Tapi Kalau Tetangga Yang Jahat Pasti Akan Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Membuat Kita Tidak Nyaman Dan Ketidak Nyamanan Kita Memiliki Tetangga Yang Jahat Itu Akan Membawa Sial Pada Kita Nanti Bapak Bapak Pikirin Saya Punya Tetangga Brengsek Itu Kira Kira Ada Kesialan Apa Yang Bapak Bapak Terima Itu Ada Pasti Itu Ada Itu Saya Ada Satu Rumah 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 Bagaimana Lagi Yang Membawa Sial Rumah Yang Di Dalamnya Tidak Pernah Dibacakan Ayat Suci Al-Quran Rumah Gersang Namanya Pak Makanya Ayo Kita Bacain Quran Itu Rumah Kita Sebab Kata Nabi Jangan Kalian Rumah Kalian Jangan Jadikan Rumah Kalian Seperti Kuburan Kuburan Itu Kan Sepi Kuburan Itu Identik Dengan Tempat Nya Bawa Biasanya Orang Takut Dengan Kuburan Padahal Kuburan Itu Ya Gak Ada Siapa Siapa Bapak 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 Pernah Lewat Kuburan Lihat Apa Coba Ada Lihat Setan Setan Bapak Gak Usah Ditakutin Sebab Apa Ya Kalau Kita Takut Tama Setan Kita Gak Takut Tama Tuhan Yang Wajib Kita Takutin Itu Tuhan Allah Subhanahu Atala Jangan Setan Ini Kadang Kadang Ada Bapak Bapak Sama Setan Takut Sampai Ke Kamar Mandi Minta Antrin Sama Istrinya Wah Cemen Ini Bapak Bapak Jangan Takut Teman Setan Bapak Bapak Pernah Ngelihat Setan Belum Ya Mau Nggak Ngelihat Setan Hah Jangan Pak Setan Itu Sukunya Banyak Setan Itu Sukunya Lebih Lebih Daripada 365 Setan Itu Sukunya Banyak Itu Setan Sukunya Dan Alhamdulillah Saya Apal Cuma Nggak ada Gunanya Juga Pak Apal Setan Itu Untuk Apa Ya Tapi Minimal Saya Tau Lah Oh Yang Berarti Yang Rombongan Sana Itu Setannya Namanya Itu Gitu Rombongan Sini Namanya Ini Gitu Ya Dari Berbagai Macam Suku Dari Tolud Apa Itu Dari Tolud Bukan Tolud Dari Teluh Tolud Kalau Bahasa Arabnya Itu Tolud Kemudian Ya Seperti Apa Namanya Yang Suka Mengganggu Orang Yang Sedang Melakukan Ibadah Itu Siwasnan Dasim Kemudian Kuntilina Itu Ada Suku Kuntilina Namanya Kalau Bahasa Arabnya Kuntilina Bahasa Kitanya Kuntilanak Iya Itu Suku Dia Suku Tersendiri Ghilan Kepalanya Botak Kecil Siapa Itu Itu Ada Suku Setan Nah Itu Dan Masing-Masing Ada Di Setiap Rumah Kita Itu Setiap Rumah Kita Ada Nah Rumah Yang Tidak Pernah Dibacakan Al-Quran Di Dalamnya Ini Rumah Yang Bawa Sial Itu Itu Dua Ajalah Untuk Rumah Jadi Bukannya Mohon Maaf Kalau Ahli Bangunan Itu Kadang-kadang Menganggap Kesialan Ada Pada Rumah Ketika Ada Sambungan Di Atas Pintu Apa Namanya Itu Apa Sambungan Di Atas Pintu Konon Katanya Itu Bawa Sial Itu Dalilnya Saya Belum Ketemu Tapi Mungkin Kalau Menurut Ahli Bangunan Mungkin Ada Dia Punya Argumentasinya Itu Kadang-kadang Bawa Sial Katanya Itu Yang Pertama Adalah Rumah Kalau Rumah Bawa Sial Memang Ada Nabi Juga Sudah Menyatakan Memang Ada Makanya Sering Saya Sampaikan Sederhana Sekali Sebetulnya Untuk Menghilangkan Kesialan Rumah Kita Udah Dari Mana-mana Kita Masuk Rumah Assalamualaikum Saja Insyaallah Sudah Menghilangkan Kesialan Sebab Dengan Kita Mengucapkan Assalamualaikum Kita Mengundang Kehadiran Malaikat Di Dalam Rumah Kita Dan Mengusir 70 Setan Yang Sedang Menunggu Di Depan Rumah Kita Jadi Kalau Menurut Syah Abdul Qadir Jailani Itu Kata Syah Abdul Qadir Jailani Kalau Kita Mau Masuk Ke Rumah Kita Di Sebelah Kanan Rumah Kita Ada Dua Malaikat Dan Di Sebelah Kiri Pintu Rumah Kita Ada 70 Setan Kalau Kita Mau Masuk Maka Kita Ucapkan Salam Maka Malaikat Itu Akan Masuk Kedalam Rumah Kita Dan Membawa Rahmat Buat Kita Dan 70 Setan Itu Akan Kabur Melarikan Diri Tapi Kalau Kita Masuk Rumah Kita Selonong Boy Tidak Ada Assalamualaikum Maka 70 Setan Yang Masuk Dan Dua Malaikat Itu Tidak Masuk Kedalam Rumah Kita Itu Akhirnya Membawa Sial Buat Kita Kemudian Yang Kedua Wal Marah Dan Perempuan Ini Mohon Maaf Ibu Saya Bukan Menyinggung Nabi Yang Mengatakan Ini Perempuan Juga Ada Yang Bawa Sial Ternyata Pak Jangan Bini Gua Gitu Perempuan Bawa Sial Perempuan Yang Bagaimana Perempuan Yang Bawa Sial Kalau Di Dalam Sarah Dikatakan Yang Pertama Kesialan Pada Seorang Perempuan Itu Adalah Ketika Rahim Nyekring Artinya Dia Tidak Produktif Itu Bawa Sial Perempuan Kemudian Perempuan Itu Juga Adalah Su Su I Kulukiha Yang Buruk Perangainya Yang Jelek Akhlaknya Kalau Punya Suami Suaminya Dilawan Ini Kalau ada Mohon maaf Ibu Kalau ada Istri Yang Lawan Suami Itu Mohon maaf Istri Sial Tapi Ibu Ibu Yang Ada Disini Saya Akin Semuanya Nurut Tama Suami Atau Yang Masih Gadis Tolong Cari Suami Yang Bisa Membimbing Supaya Tidak Bawa Sial Pak Itu Jangan Diremehkan Itu Istri Itu Bisa Bawa Sial Apalagi Selain Daripada Su I Kulukiha Su Kulukiha Itu Maksudnya Apa Sama Suami Selalu Membantah Ngajakin Ribut Terus Sama Suaminya Itu Bawa Sial Buat Siapa Buat Suami Sial Ini Dimana Ustaz Pak Kalau Ada Seorang Suami Yang Punya Istri Itu Su'ul Kuluk Akhlak Nye Jelek Melawan Suami Maka Yakin Bahwa Suami Itu Doanya Tidak Makbul Tidak Manjur Tidak Diterima Doanya Boat Sial Itu Kalau Memang Ada Tolong Didandanin Pak Dibenerin Dirapihin Cari Orang Yang Bisa Memperbaiki Akhlaknya Kalau Gak Bisa Udah Tuker Tambah Udah 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 Canda Jangan Marah Ibu Canda Artinya Seperti Itu Karena Tokoh Tokoh Ideal Bagi Seorang Wanita Itu Banyak Yang Kita Tau Bagaimana Seorang Siti Maryam Yang Dinobatkan Oleh Allah Menjadi Wanita Peringkat Pertama Di Dunia Dan Di Akhirat Dalam Pandangan Allah Itu Siti Maryam Di Dunia Menempati Ranking Pertama Dari Segi Kemuliaan Dalam Pandangan Allah Dan Di Akhirat Menempati Ranking Pertama Juga Siti Maryam Siti Khadijah Malakala Siti Khadijah Itu Berada Di Peringkat Kedua Setelah Siti Maryam Ini Banyak Para Ulama Tafsir Sudah Menyampaikan Seperti Itu Ini Yang Saya Kutip Dari Syarah Daripada Tafsir Jalan Lain Itu Jelas Siti Maryam Dan Nanti Siti Maryam Akan Dinikahkan Oleh Allah Dengan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Menjadi Permaisuri Nabi Kita Siti Maryam Ada Dua Nanti Wanita Mulia Yang Akan Dinikahkan Oleh Allah Di Dalam Surga Yang Pertama Adalah Siti Maryam Dan Yang Kedua Adalah Siti Asiyah Binti Muzahim Zawjatu Fir'aun Istrinya Fir'aun Mantan Istrinya Fir'aun Yang Bernama Siti Asiyah Putri Muzahim Yang Nanti Akan Allah Nikahkan Dia Dengan Junjungan Nabi Besar Kita Muhammad Sallallahu Dan Itu Sebagai Syariat Terakhir Karena Syariat Pertama Di Dalam Surga Adalah Pernikahan Dan Syariat Terakhir Di Dalam Surga Juga Pernikahan Syariat Terakhir Kalau Yang Pertama Siapa Dia Adalah Menikahnya Siti Hawa Dengan Nabi Adam Dan Yang Terakhir Nanti Menikahnya Siti Mariam Dengan Nabi Kita Dan Siti Asiyah Putri Muzahim Mantan Istri Daripada Fir'aun Tapi itu Masih gadis Pak Karena Fir'aun Itu Belum Pernah Menyentuh Tubuhnya Siti Asiyah Bapak Pernah Dengar Kalau Fir'aun Itu Impotent Pak Impotent Primer Impotent Ada dua Katanya Ada Impotent Sekunder Ada Impotent Primer Dan Fir'aun Itu Kalau Menyentuh Siti Asia Sudah Tidak Bangun Sekali Makanya Siti Asia Masih 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 Perawan Statusnya Iya Istrinya Fir'aun Tetapi Masih Masih Original Jadi Yang kedua Yang bawah Sial Itu Adalah Al-Mar'ah Kemudian Yang ketiga Al-Faros Kuda Pak Kuda Kuda Itu Bawah Sial Tapi Kalau Kita Kita Apa Kita Samakan Kondisinya Al-Faros Adalah Sebuah Kendaraan Cuma Mereknya Kuda Sekarang Ini Berarti Kendaraan Mereknya Berbeda Ada Toyota Ada Apa Itu Honda Berarti Sama Kalau Saya Melihat Fungsinya Sama Meskipun Jenisnya Berbeda Karena Al-Faros Yang dimaksudkan Di dalam Hadis Nabi Ini Yang Bawa Sial Adalah Alladzilam Yahzu Alehha Yang Tidak Bisa Dipakai Perang Jadi Kendaraan Atau Binatang Seperti Kuda Yang Tidak Bisa Dipergunakan Untuk Perang Kuda Yang Hanya Makannya Yang Banyak Tapi Tidak Bisa Dikaryakan Itu Adalah Kuda Bawa Sial Berarti Dalam Konteks Kekinian Ini Adalah Kendaraan Roda Empat Kalau Bapak Bapak Punya Mobil Dan Mobil Itu Tidak Bisa Dibawa Untuk Menuju Kebaikan Gak Bisa Diajak Melaksanakan Kebaikan Ada Alasan Itu Mobil Mau Goklah Apalah Gitu Lepas Saja Itu Mobil Sebab Ini Mobil Sama Dengan Alvaros Dan Dia Bawa Sial Buat Kita Yang Mestinya Kita Sudah Harus Mendapatkan Keuntungan Dari Satu Proyek Yang Kita Pegang Tapi Karena Mobil Kita Mogok Mana Di Tengah Jalan Dan Tidak Ada Kendaraan Sehingga Kita Gak Jadi Menuju Ke Proyek Itu Mobil Bawa Sial Makanya Mobil Harus Diganti Yang Ada Sekarang Apa Diganti Kalau Bawa Sial Yang Tidak Membawa Keuntungan Buat Kita Sudah Azan Ya Ini Sudah Azan Waktunya Tapi Kalau Mau Ada Pertanyaan Saya Kasih Kesempatan Satu Dua Jadi Saya Simpulkan Dulu Pak Bahwa Di Dalam Agama Kita Itu Tidak Ada Penyakit Yang Menular Dengan Sendirinya Semua Itu Pasti Ada Campur Tangan Allah Dan Tidak Ada Tiarah Artinya Tidak Boleh Seorang Muslim Itu Merasa Punya Kesialan Dengan Tanda Tanda Yang Dia Lihat Dalam Hal Tanda Tanda Itu Bisa Jadi Adalah Binatang Binatang Atau Tanda Tanda Lain Dan Kemudian Dia Meyakini Bahwa Itu Bawah Sial Tidak Boleh Umat Islam Memiliki Keyakinan Seperti Itu Dan Kemudian Yang Bawah Sial Itu Tiga Kata Nabi Yang Pertama Adalah Rumah Rumah Disini Maksudnya Adalah Rumah Yang Memiliki Tetangga Yang Jahat Kemudian Yang Kedua Rumah Yang Di Dalam Yang Tidak Pernah Dibacakan Sial Quran Karena Itu Seperti Tempat Yang Menyeramkan Secara Batinia Dan Kemudian Yang Kedua Adalah Seorang Wanita Yang Memiliki Karakteristik Yang Buruk Yang Jahat Terhadap Suami Atau Orang Lain Dan Yang Terakhir Adalah Memiliki Kendaraan Yang Tidak Bisa Dipergunakan Untuk Berjuang Bicaraan Allah Atau Memiliki Kendaraan Hari Ini Yang Tidak Bisa Kita Pergunakan Untuk Kebaikan Saya Rasa Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Waktunya Sudah Isya Mungkin Bila Ada Yang Mau Ditanyakan Saya Perserahkan Mungkin Satu Atau Dua Tapi Jika Tidak Saya Tutup Saja Tidak Ada Alhamdulillah Kalau Tidak Ada Lagi Yang Ditanyakan Insya Allah Dalam Lain Waktu Bisa Kita Lihat Kita Ini Sebetulnya Masih Banyak Hadis Hadis Yang Berkaitan Dengan Tatoyur Dan Insya Allah Bisa Kita Sampung Nanti Pada Pertemuan Yang Akan Datang Dari Saya Jika Ada Kalimat Yang Kurang Berkenan Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar Besarnya Yang Benar Tentu Datang Dari Allah Yang Salah Pasti Dari Diri Saya Pribadi Kalian Mohon Dima Dan Dan Terakhir Mari Sama-sama Kita Angkat Tangan Kedua Kita Angkat Kedua Tangan Kita Mohon Kepada Allah Semoga Allah Berikan Kepada Kita Pemahaman Seperti Yang Allah Berikan Pemahaman Kepada Para Nabi Dan Para Ulama Kita Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah 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 Muhammad Allah Merzukna Fahman Nabi Wahid Dalmursalin Bilham Al-Malaikat Al-Muqarrabi Rahmatika Ya Alhamdulillah Allah Maj'alna Wa ahlana Wawladana Wabanatina Wata Alhamdulillah Min Ahlilmi Al-Khayr Wala Taja'alna Wa Iyya Min Ahlil Syarri Wabtayr Allah Barik Al-Nak Asma'in Ar-Usa'in Al-Kulubina Wazwajina Wazriyatina Kula Shay'in A'utitana Wa tub'alayna Innaka Enta Tawab Raheem Rabbana Ayatina Fiddum Ya Hasana Wala Akhirat Asana Tawakina Adha Al-Nar Wala Akhirna Jannata Ma'al Abrard Ya Aziz Ya Rabbah Ya Rabbah Al-Alam Wa Sallallahu Allah As-Sallam Muhammad Wa Al-Ali Rasul Sallam Da'wa Fihal Subh'ana Allah Wa Tahiyyat Fihal Sallam Wa Akhiru Da'wana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.